Oke, terus judulnya ya, kenapa saya memilih Islam. Islam itu bukan pilihan dulu, jujur aja, pilihan saya dulu tuh malah ke Buddha, karena dua generasi di atas saya tuh masih teor dari Taiwan sama dari China, jadi saya pikir, ah, kita orang Tiongkok, kita orang Tenglang ya, jadi kita benar-benar ditanjepin di kepala kita, lahir dimanapun di seluruh penjuru dunia, kita tetap orang Tiongkok, kita tetap orang Tionghoa. Nah itulah dia, itu yang narik, ah, kayaknya saya balik ke Buddha deh, karena waktu itu sebenarnya gak ada yang salah di Katolik, cuman saya jenuh aja, kejenuhan aja sih. Tiap minggu kegiatannya udah sama, baptis orang, ya kan, terus ada katekisasi, itu setiap hari ya, itu setiap hari katekisasi tuh orang mau nikah, kayak kita tuh sekolah peranikah. Kalau pernah main ke IQL, bakhtiar nasir tuh nyatuh kelasnya tuh. Jadi, tiap hari ngajar, satu minggu di gereja, ya gitu, baptis, pemberkatan rumah, diundang ke sana, sini, ya kan, ngasih sakramen, ada yang meninggal, kasih sakramen minyak, ya kan, terus ada yang mau krisma, belajar dulu, sama aja kan, tetap ngajar, segala macemnya, itu sama sih standarnya. Katolik yang taat, ya, ini yang membedakan, seorang Katolik yang taat, atau Krotistan yang taat, dia akan mencari kebenaran yang benar. Tapi seorang Muslim yang taat, dia gak mungkin murtad. Makanya saya ketemu berapa puluh murtadin, saya ajak diskusi, saya debat, saya ajak makan, saya bayarin makanannya. Termasuk yang lagi baru-baru ini, yang keren itu, Seyfuddin Ibrahim. Dua kali saya ketemu dia, dua kali kabur, gak ngerti kenapa kabur dari saya. Padahal makanya saya bayarin, gak tak seru bayar, serius itu. Terakhir itu saya malah kejar ke rumah dia, di Depok. Saya heran, dia orang, kenapa kamu murtad, kenapa istri kamu murtad, dan kamu ngaku hijrah. Esensi Islam pun kamu gak ngerti, gitu loh. Alhamdulillah, Allah kulihal. Islam waktu itu, saya cuma nisam. Sama teman saya, jujur aja. Awal pertama kali saya cuma nisam masuk Islam. Cuma ngomong sama teman, apakah bisa saya masuk Islam sih? Bro, gue mau masuk Islam. Kira-kira gimana menurut gue? Itu bahasanya kurang lebih. Nah, teman saya jawab, lu serius? Gereja gimana? Nah, itu urusan gue. Kalau gitu, ya bisa. Bener loh, bisa. Ada, ikutin dia, ditentu sahadat sama ustadnya dia. Udah, udah. Udah Islam gue, udah. Gak ada apa segala macam, maaf ya. Saya, pikiran saya itu baptis itu ribet caranya. Ya kan, dan sebelum dibaptis, orang katolik itu harus katekisasi dan bla 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 bla. Prosesnya panjang. Gak lulus, gak jadi dibaptis. Gak jadi masuk katolik. Serius? Itu serius. Itu susah lah. Minta ampun, ini masuk Islam cuma sahadat doang. Iya. Cuma gitu aja, iya. Lu gak mau ngecek gue udah disenat. Lu jangan buka celah lu disini. Udah lah, akhirnya ngobrolan aneh yang akhirnya. Ya, ya, saya beneran-bener. Gue gak mau lihat. Tapi gue udah disenat. Yaudah. Nanti gue gak apain lagi. Ya, udah itu. Itu salah satu obrolan. Dan selepas itu pun saya masih melayani di gereja. Masih tetap aja. Karena saya juga gak tau. Dia gak ngajarin saya juga. Karena dia takut mungkin ya. Lalu saya masih coba cari-cari sendiri. Nyeberang ke istiqlal. Ah, habis ajan. Kan istirahat tuh. Jedak ya. Juhur, jedak. Asar juga jedak. Juhur. Buka jubah. Buka slayers. Buka semuanya. Buka cincin. Kalung masukin. Kalung itu gak saya lepas. Kalung itu gak saya lepas. Karena itu pemberian. Itu pemberian. Itu pemberian kardinal. Jadi saya pake terus. Jadi kalung rosario saya tetap ada di balang baju saya waktu saya shalat. Ke istiqlal. Awal-awal saya masuk islam. Pake terus. Pake. Masuk. Ada satu kali. Nyembul keluar dari sini nih. Apa nih namanya. Sela-sela baju. Tung keluarnya. Nah itu adalah ketangkap saya sama marbot. Sama dia taruh. Di locker aja. Jangan dibawa masuk. Aduh. Iya deh. Udah ketahuan. Bapak itu yang akhirnya ngajarin saya banyak hal tentang islam. Taruh di locker. Kamu budunya juga salah. Ini saya ajarin. Kamu ikut-ikut orang ya. Tiap orang beda-beda ya. Terus kemana yang kamu ikutin. Gak ada saya campur-campur aja. Nah ini jujur ya. Ini di Indonesia salah satu fenomena. Ada yang basa rambut langsung kuping. Ternyata itu yang sunah ya. Ternyata ada yang basa rambut sampai keramas. Aduh kalau keramas repot nih. Basah kan. Saya harus pelayanan lagi jam setengah dua. Jadi saya gak mau basah kuyuk. Karena jam satu saya udah standby. Di dalam. Gak mau basah kuyuk. Aneh bentuknya. Kok kamu mandi siang-siang? Gak ada urusan kan. Nah udah lah itu gak dipakai. Lihat yang lain. Mana nih. Ada yang cuman jambulnya. Nah itu aja udah jambul. Jambulnya aja. Ini lah makanya. Diorama saya adalah melihat Islam dengan cara melihat. Memandang. Melihatin. Nyantoh. Teman-teman mungkin. Gak sadar ya. Sadar atau gak sadar. Misalnya di masjid umum. Bukan di masjid yang biasa seperti ini. Kan kalian pasti sholat disini lebih. Often. Lebih sering. Tapi kalau lagi di luar. Ada orang yang gak ngelihatin dari jauh. Ada yang nyantoh loh ya. Sadar gak sadar ya. Ada yang nyantoh. Dan bisa jadi itu hal satu hal yang nanti pada saat dihisap. Jadi amalan kalian yang kalian gak pernah tahu. Memberi contoh Udin baik. Satu hal yang simple. Karena. Waktu itu saya bener-bener observer banget. Dan dari jauh gak berani masuk ke tempat budung. Ngelihatin. Oh ya gitu-gitu. Yang gini-gini. Ada yang gini dibuang. Ada yang cuman gini. Wah gila dimasukin. Akhirnya gak deh. Itu juga skip deh. Kayaknya gak ada. Ada yang. Gitu apa. Kayaknya masukin mulutnya sih. Agar gitu tuh. Eh itu juga jorok deh. Kayaknya gak deh. Skip deh. Skip. Saya nyari-nyari. Baru-baru nyari. Cara budung. Cari-cari cara budung. Dan memang karena istiqlal itu rame tempat budungnya. Jadi banyak contohnya. Jadi hancur budung saya. Jujur aja. Walau-walau budung itu sih berantakan banget. Gak usah diceritain gimana ceritanya dah. Itu nanti jadi aneh. Karena berantakan banget. Yang muka cuma mata doang. Itu nyontoh orang juga sih sebenarnya. Salah juga kan. Akhirnya diajari sama bapak itu. Dan memang kalau sholat itu lebih tenang kali ya. Entahlah ya. Saya dari ekaristi. Pagi. Lalu sholat juhur. Ya kan. Habis itu siang. Jumat siang. Itu biasa. Kadang-kadang sama aja. Lalu saya sholat asar. Lalu jumaat sore yang orang tua. Aneh hidup saya serius. Hidup saya aneh. Habis itu saya ikut sholat maghrib. Ini aneh banget loh. Saya bolak-balik. Bolak-balik. Jadi saya komparin. Komparin kan. Oh ya ini sholat juhur kayak gini. Gak. Tawa asar. Oh sholat asar kayak gini. Saya sering gak bisa beri. Apa bedanya juhur sama asar. Kenapa dia lakukan orang ini. Ini lagi yang sholat gitu loh. Soalnya yang saya ada gereja. Yang datang pagi. Yang datang siang. Yang datang siang. Yang datang sore. Yang datang sore gak datang malam. Yang datang hari sabtu gak datang hari minggu. Ini orangnya ini-ini bu. Sapa mengantar pos tuh kan. Belakang doang. Itu saya sampai ngehafalin loh. Ada 6 orang itu. Itu orang. Muka mukanya saya hafalin. Ini tiga orang Jawa. Ini mukanya ini-ini doang. Ini sabt pertama pasti dia. Kenapa harus diulang-ulang sholat. Gak ngerti sholat tuh kenapa. Tapi nyaman gitu. Karena saya apa. Karena saya di gereja juga berulang-ulang kali kan. Di kempel aja pagi, sore dan siang. Doa-doa pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Semakin sering semakin nyaman kan. Itu pagi, siang, sore. Islam melakukannya 5 kali. Wah. Lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Kenapa lebih? Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu. Itu pikiran dasar saya waktu itu. Dimana saya memutuskan setelah 6 bulan itu. Oke, gue pilih Islam. Enggak, 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 enggak lazim nih. Buluk balik. Gereja, masjid, gereja, masjid. Di gereja baptis orang, di masjid ikut sholat. Nah, balik lagi baptis orang. Ini bener-bener enggak. Ini aneh loh. Saya tuh sampai ketemu orang. Waktu itu jam setengah 12. Pak anak saya ini sudah ini, ini. Sudah lulus kategorisasi. Dan segala macam. Saya lihat dokumennya. Oh ya, sudah beres bu. Terus bu, ibu minta apa? Saya minta salinan baptis. Nanti ya, bu, ya. Nanti abis makan siang, saya traktir deh. Frater makan siang. Enggak, 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 enggak. Nggak usah traktir saya. Saya makan siang udah ada di dalam. Maksudnya saya mau nyebrang. Kalau ditraktir makan siang sama dia, batal nggak dia di sholat. Ya, nanti ya, bu, ya. Ini saya butuh buat apa sih, ibu? Buat daftar di TK besok Senin. Ya, udah enggak apa-apa. Tapi nanti. Itu sampai saya suruh ibu itu nunggu. Saya masukin ke ruang tunggu di dalam. Biar dia enggak melihat saya. Saya mau terlewat dawlem. Keluar lewat pintu dapur. Nyebrang ke kantor pos. Keluar lewat pintu kantor pos. Lari ke depan. Bayangkan itu saya harus maraton gitu. Balik lagi lewat situ lagi. Bapak dari mana Pak basah-basah? Iya, saya ada kerjaan di belakang panas. Dan hidup yang penuh-penuh aneh-anehan. Saya sholat. Saya enggak tahu berapa banyak orang yang sholat di dalam katedral. Tapi saya salah satunya. Yang sholat di belakang, di asramanya. Saya sholat di situ. Di gudang paling sering. Dan alhamdulillahnya Allah itu enggak izinin saya untuk ketahuan. Saya enggak tahu kalau waktu itu ketahuan. Sampai akhirnya saya resign. Resign, kasih ke papi juga. Kasih tahu. Tapi gue resign dari gereja. Eh, emang lo bisa resign ya? Iya, enggak bisa sih sebenarnya sih. Kan bukannya mati doang kan? Karena sudah di imam, jadi dia sudah melewati krisma. Udah dua kali krisma saya terus sakramen imamat. Jadi sudah disubah untuk tidak menikah dan mengabdikan diri di gereja. Kok lo bisa resign? Iya. Ada masalah iman? Enggak, enggak ada. Terus masalahnya apa? Ya masalahnya saya udah enggak di iman katolik, Pak. Saya harus resign. Paki bisa terima ini. Dia marah-marah lah ya. Marah-marah, marah, marah, marah. Terus lu ngapain ya segala macam ya? Saya bilang, ya saya masuk ke Islam. Itu secara yang salah menyampaikan sih. Rame, pukul-pukulan. Ini masih ada sisanya. Ya udahlah ya. Masuk rumah sakit. Besokannya salah satu advokat keluarga. Nih keluarga kita punya tip pengacaranya. Datang ke rumah sakit buat beberapa lembar surat. Terutangkan apa nih? Peletasan hak waris. Oh yaudah. Terutangkan aja. Karena memang harus seperti itu. Itu hukumannya sih. Nah saya udah tahu sih itu dari awal. Keluar dari iman atau keluar dari apa segala macam. Bikin malu keluarga pasti ditendang. Yang jelas saya bilang ke om Albert waktu itu. Orang Batak. Saya bilang om, saya gak bikin dosa. Saya gak ngehamilin anak orang. Saya gak pakai narkotik. Saya gak macem-macem. Masuk sel, masuk penjara, segala macam. Saya cuma masuk Islam. Kalau memang ini dianggap membuat malu keluarga, saya keluar. Saya keluar dari keluarga. Nama kecil saya Wijaya. Bukan Bibo. Makanya ijazah saya kalau dicek SD-SMK-nya Wijaya sih. SMA Wijaya. Akhirnya saya keluar dari rumah. Saya kerja. Coba untuk cari kerja. Waktu itu ikut temen. Ikut temen. Temen yang ketemu juga di masjid. Dia juga semacam. Apa ya? Kayak tukang bungkar muat. Tukang bungkar muat. Truk gitu. Jadi kayak kenaik panggilan. Saya ikut dia. Di Celugor banyak. Ini gini-gini. Oh ikut aja udah. Baju cuma nempel. Calanan nempel. Sendal. Satu. Saya pakai. Dapat sendal jepit satu. Bukan maling di masjid enggak. Dikasih. Sama orang. Dikasih sendal jepit. Dah. Itu aja. Iya cuman itu. Modal saya berangkat ke Celugor. Kerja saya di sana. Itu jauh dari Islam. Saya enggak tahu Islam seperti apa bentuknya. Hanya ikut-ikut sholat akhirnya. Karena semuanya sudah putus. Saya harus bertahan hidup. Itu pikiran saya. Saya di Celugor. Hampir setahun saya tidur di emper toko orang. Di depan rumah orang. Di pasar. Di teras masjid. Ya kan di sana masjid. Di kunci. Jadi tidur di tempat parkir motor gitu. Yang teduh. Hujan. Panas. Ya seperti itu. Kurang lebih. Mandi saya mungkin tiga empat kali sehari. Salah. Kebalik. Tiga empat hari sekali. Tiga empat kali sehari. Wah hebat ya. Jadi empat hari sekali. Saya coba ketemu air. Mandi. Karena mandi bayar. Empat ribu. Di pasar. Jadi harus hirit. Baju. Dapat baju TKBM. Tenaga kerja mongkar muat. Itu umum lah. Yang suka ke daerah meraksana. Tau lah. Dapat baju itu. Terus dapat baju. Maaf baju kampanye. Waktu itu. Oh ya sudah. Hari ini pakai warna merah. Besok hijau. Besok kuning. Besok putih. Gak jelas. Itu baju gratis hanya ini kan. Ya oh pakai aja udah. Setiap hari pakai itu. Alhamdulillah. Allah izinin saya untuk hidup. Dari situ. Jadi tiap pagi saya nyuci dua rumah makan punya beras dan masakin nasi. Jadi nanti satu dari warteg dapat nasi. Sama lauk. Nasi saya pisah sama lauk. Satu lagi restoran padang. Rumah makan padang. Nasi sama lauk saya pisahin. Satu buat makan nasi. Pagi menjelang siang. Satu siang menjelang sore. Malam udah gak makan. Makan dan dari situ. Kerjanya. Gotongin belanjaan orang. Dari tadinya bokar muat sampai udah gak ada kerjaan. Saya jadi di pasar ngontongin belanjaan orang. Dapat dua ribu. Dapat tiga ribu. Empat ribu ya. Simpan-simpan terus. Masih tinggal di pasar ya. Masih tinggal di pasar. Saya coba jalanin itu. Kurang lebih sih 9 bulan ya. Alhamdulillah. Sampai ada satu ketiga. Ada bule lagi belanja. Di Cilegon agak banyak bule sih. Belanja di pasar. Dan saya rasa itu translatornya lagi gak ada. Jadi dia lagi debat sama tukang ayam. Tukang ayamnya begini-begini-begini. Dia bilang begini-begini terus begini-begini. Ini tawar-menawar yang aneh gitu. Saya lagi bawa belajian orang. Saya bagian buah sama sayur. Di sana kalau di pasar tuh blok-blokan. Melanggar blok. Siap-siap dipukulin di situ. Saya udah sering banget ngeliatin orang. Jadi dia ngambil yang orang daging. Kalau enggak orang daging ngambil tukang telur. Tukang kelapa. Atau iya salah masuk blok. Ditonjokin. Habis itu ditonjokinnya. Keras pak dunia di pasar itu. Saya enggak enggak ngeliatin. Saya cuma ngeliatin dari jauh. Bukan urusan saya kan. Saya lagi beli bawah sayur. Terus buat kedepan-bawah kedepan. Karena udah ada langganan. Jika warteg. Kayak restaurant Padang itu tuh langganan. Jadi dia cuma ngasih list belanja. Kasih duit. Saya ke pasar. Saya beliin. Bain ke tempat dia. Ya selain dapet nasi dapet goceng. Saya liatnya itu masih debat. Balikah udahlah. Budo amat. Pas balik masih debat kan. Ah iseng aja. Udah lagi ada kerjaan. Deketin. Aduh enggak beres. Alhamdulillah. Lulusan Belanda itu mengajarkan saya banyak hal sih. Salah satunya bahasa Inggris. Itu salah satu yang penting ternyata. Saya tanya. Madam. Ada apa? Ya saya enggak mau dipotong. 18 potong. Saya mau bikin ayam kecap. Ibu kenapa masalahnya? Masa ditanggalkan 12 ribu? 18 ribu aja atau 23 ribu? Oh. Jadi gini bu ya. Ini mau potongnya 12. Ibu buka harga berapa? 18 ribu. Saya tanya Madam. 18 ribu. I don't care. 20 ribu is more. It's just fine. Jangan dipotong 18 piece. Karena saya mau bikin ayam kecap itu terlalu kecil. Oh iya. Ibu ini maksudnya 12 potong. Dia bayar 20 ribu. Enggak mau dari tadi aja mas. Ajar itu ayam. Sudah selesai transaksi. Sudah. Saya enggak bawain. Karena ada yang bawain. Cuma saya diajak sama dia ke depan. Kamu kasih tau orang ini yang bawa. Nanti ambil koran baru dialas di mobil saya. Jangan sampai mobil saya kena darah ayam. Aku jelasin. Saya bantu jelasin. Tracellate. Dan sejak saat itu baru berubah dunia saya tuh. Masuk ke dunia profesional. Kalau dicek di link in saya tuh ada tuh. Saya udah mulai kerja tahun 2000. Yaitulah dia di perusahaan oktobus itu. Suaminya salah satu direksi di situ. Dan saya kerja di situ cuma banti rumah tangga doang. Awalnya. Banti rumah tangga. Banti yang terjemahin doang lagi. Antara supir sama majikan. Pembantu majikan. Baby sister majikan. Ini kak. Tiap hari ngaturnya gitu-gitu doang. Jadi saya kalau dipanggil tuh. Kalau udah debat. Nggak jelas. Nggak ketemu. Ujungnya. Ini maksud saya begini-begini. Mbak maksudnya ini gini-gini. Oh iya pak. Iya ya. Nah gitu-gitu doang. Sampai akhirnya suaminya suruh saya kuliah. Dan kerja di tempat dia. Awal kerja saya di oktobus itu. Tukang bikin kopi ya matah. Tapi nemenin dia ngobrol. Karena kolega dia di Indonesia kurang bagus besar Inggrisnya. Akhirnya dia ngobrol. Banyak pakai translator. Bayar translator mahal. Sehelah ditaruh di situ. Digaji. Tukang bikin kopi. Nggak apa-apa. Alhamdulillah loh. Dapat mesh. Dua kali satu setengah meter. Alias gudang. Yang saya buat tidur. Jadi saya nggak kaget. Kalau malam tuh harus cuci tangan. Cuci kaki. Kaos kaki diplastikin. Kenapa? Kalau nggak dirubung tikus ya. Digigitin tikus nih. Ujung-ujung jari kaki. Aduh. Itu masa-masa awal. Luar biasa sih. Allah tuh bener-bener. Ngasihnya nggak. Blek. Tapi. Sedikit demi sedikit. Maka kalau ngomong ujian nih. Luar biasa sih Alhamdulillah. Menyenangkan. Waktu itu saya sempat sampai. Bukan nantangin ya. Mungkin pada saat iman saya juga akhirnya turun. Ya Allah ujiannya kok. Cuma segini. Kalau ada yang lebih hebat dari ini ujiannya. Datangkan ke saya. Saya nggak akan takut. Waktu itu saya bener-bener tantangin Allah. Untuk uji saya yang lebih berat dari itu. Dan beberapa hari kemudian. Datanglah itu. Cerita si Ayam tadi ya. Lalu saya pindah dan segala macemnya. Dan. Akhirnya saya kerja di situ. Dan awal-awal saya belajar Islam lah di situ. Karena sudah mulai settle. Ya sudah mulai settle di kantor. Walaupun jadi UB. Nah ada temen saya tuh. Namanya juga udah Ali. Jangan yang terjengung ya. Namanya Ali ya. Namanya Ali. Jangan tersinggung juga yang keturunan Arab. Hidungnya Arab. Ali ini Arab banget. Tapi Ali juga yang ngajarin saya mabok. Masuk diskotik. Main perempuan ini. Semua dia yang ngajarin. Dia semua yang ngajarin. Ini masa cahiliya saya nih. Dia yang ngenalin. Kamu lihat deh di sini. Di anjar banyak ya. Diskotik-diskotik. Kamu lihat di sini. Ini Muslim semua nih. Ujung ke ujung Islam semua nih. Agamanya Islam semua. Enggak apa-apa. Masih yatim penting kamu sholat. Dia yang ngajarin saya loh. Dan itu saya bener-bener saya buktiin. Jadi kalau mudah malam minggu. Abis diajak dia minum. Mabok. Pagi-pagi pulang subuh ya. Sholat di masjid. Taylor-teller sholat aja. Yang penting sholat kan. Itu kesalahan-kesalahan besar itu. Sampai akhirnya Allah izinkan 2003. Saya berangkat umroh. Dibayarin sama bos yang tadi. Udah kamu umroh. Kamu kayaknya Islamnya ngaco nih. Dia jari sama Ali. Ya dia akhirnya merhatiin. Ali itu salah satu. Di situ salah satu staff lah. Cuman aku memang deket sama dia. Karena dia lebih Islam daripada yang lain. Maksudnya hidungnya mancung. Dengkotan. Ya kan mukanya Arab. Pasti lebih Islam lah ya. Sekali lagi. Observasi. Itu yang utama yang saya pakai. Akhirnya coba untuk umroh. Belajar beberapa hal sebelum umroh. Dan melanggar umroh. Nah umroh itu yang berubah banyak hal di hidup saya. Oke saya tahu itu minum gak boleh. Main perempuan gak boleh. Itu zinah namanya. Saya tertarik sama Vicky. Sampai ketemu salah satu shih. Yang akhirnya menyengolahkan saya disana. Untuk ngambil. Sekolah disana. Overseas class. Jadi jarak jauh. Akhirnya saya sekolah untuk belajar Vicky. Akidah. Segala macem. Basic. Saya pelajarin di S1. Lanjut ke S2. Saya ambil Vicky. Lanjut S3. Saya ambil adab. Karena memang saya juga tekankan adab sebelum ilmu. Adab sebelum ilmu. Punya ilmu gak punya adab. Berantakan hidup kamu. Itu yang saya jalani sampai sekarang. Alhamdulillah. S3 juga udah beres. Dan itu yang membuat banyak-banyak saya mengingatkan orang. Kenapa saya milih Islam dan kenapa kamu memilih untuk nyewakin Islam. Kalau sampai ada satu orang yang bertanya. Satu orang yang bertanya. Ini nyala gak nih? Nyalanya. Kalau ada sampai yang bertanya. Kenapa bapak-bapak masih Islam? Kenapa ibu-ibu masih Islam? Saya minta jawaban. Kalau dia bisa jawab. Silahkan. Siapa yang mau jawab? Ustaz. Harus jawab. Kalau dia menurutnya gak ada yang jawab. Iya. Nah. Jika kafir yang bertanya. Pakai apa? Kafir yang nanya, Pak. Enggak. Kenapa? Jangan ditanya balik. Jangan membuat pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Jadi jawab aja. Kenapa harus Islam? Kenapa harus Islam? Yakin? Apa yang membuat yakin? Apa tuh? Satu aja. Kebesaran Allah. Apa yang besar? Saya orang filsafat, Pak. Jadi saya akan terus bertanya. Apa yang lebih besar? Apa yang menjadikan dia besar? Apa yang lebih besar? Bahaya nih nanya. Terus mikir mati. Iya. Apa lagi? Kenapa lagi? Kenapa Allahnya? Kenapa Allahnya? Apa bedanya Allah dengan tuan-tuan yang lain? Tuhan-tuhan yang lain tidak ada yang klaim bahwa dia adalah ujib. Apakah sudah mempelajari kitab lain? Dimana? Ada dimana? Matias 13 dan 11 sudah pernah baca. Saya baca di choice. Oh, the choice. The choice punya amat tidak ya. Oke. Ada di Buddha juga. Ada di Buddha juga. Bahwa Buddha itu materi itu yang terbesar dan terbaik. Sebenarnya sih jangan Ustadz yang jawab sih. Dijawab semua sama dia. Itu sih salah satunya. Tapi sebenarnya enggak apa-apa sih. Kalau ada yang mau punya jawaban lain silahkan. Silahkan ya. Seperti yang saya bilang ya ini dialog. Bukan monolog. Apa gitu? Apa yang membuat? Kan sebelum kita mengenalkan Islam kepada orang kafir. Kita akan ditanya sama mereka. Kita akan ditanya ditembak lah. Kemarin tuh kejadian. Saya ada di IG saya tuh. Kemarin tuh enggak sengaja tuh saya. Sembilan jalan ya. Meleng juga sih sebenarnya jalan. Sambil nelfon. Kesandung. Jatuh anak orang. Maksudnya yang saya tabrak. Dia ngeglundung. Saya juga jatuh. Kejadian seperti itu menjadi penyebab ibunya masuk Islam. Eh. Aneh. Serius. Itu terjadi. Saya share di IG. Dia lagi gendong anaknya. Akhirnya saya bawa anaknya. Saya jajanin. Saya beliin biskuit. Coklat apel sih. Jangan nangis deh. Aduh enak di nendang. Ngelundung. Saya 1 meter 83. Dia anak kecil. Mungkin 80 senti. Jadi saya tendang tuh ngeglundung pak. Beliin coklat apa segala macem. Akhirnya saya. Udah apa? Nggak apa-apa. Udah sekali ibunya saya jajanin segala macem. Iya kan? Sekalian. Maksudnya. Nggak enak ini. Nggak enak mau minta maafnya gimana. Udah lah sekalian ibu makan ya saya bayarin. Saya sama teman saya habis itu sekalian ngobrol. Maaf bu namanya siapa anaknya. Lucu amat. Alexandra. Alexandra. Lucu ya umur berapa? Empat tahun. Oh iya. Ibu maaf bu namanya siapa? Maria Magdalena. Lagi ngapain disini? Iya ngajakin anak teman-teman segala macem. Iya mohon maaf ya bu. Saya kesandung tadi. Iya nggak apa-apa. Nggak usah dijajanin. Nggak apa-apa kok. Ini gini-gini segala macem. Bapaknya mana? Bapaknya lagi kerja. Dekat sini kok. Bapaknya kerja di seberang. Di seberang itu. Ada kantoran. Kerja di salah satu situ lah. Oh sambil nunggu bapaknya ya. Jam 2-an. Saya habis. Nuntun salah satu. Salah satu perusahaan disini sih. Di daerah kuningan sini. Bosnya mau masuk Islam. Habis dialog. Habis dialog. Habis nuntun dia. Jadi saya masih koordinasi gini lah. Masih nggak nyambung. Ngobrol punya ngobrol. Terus ngobrolin. Terus. Sampai nggak tau gimana ceritanya. Allah hadirkan itu. Dia nanya. Bapak agamanya apa? Saya muslim. Iya. Soalnya pake jenggot. Oh iya. Sebenarnya nggak dipake sih bu. Saya nggak mungkin pakein begini. Ini tunggu. Iya ya pak. Saya tau itu tunggu ngobrol ya. Oh ini istilat nih ya kan. Perempuan. Awad. Bukan. Mahrum saya. Bahaya nih. Bu sebenarnya saya nggak enak ngobrol sama ibu. Karena bukan makhlum saya. Cuman karena ibu sudah menanya agama saya. Ada nggak lagi yang ibu pengen tanyakan? Ngebuka aja. Berani loh. Orang asing nggak kenal. Anaknya baru tak tendang. Bayangin. Ajar aja udah. Tanya dulu. Iya sih sebenarnya. Kemarin tuh aksi. Aksi. Tanyain aksi 4 November. 212. Ngobrol ya. Saya coba jelaskan. Kenapa harus merasa terhina? Ya saya jelaskan. Karena ini Quran. Selama ini Ahok menghina saya nggak peduli. Ahok sama papi saya rumahnya beda satu blok. Di Morakaran. Jadi saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Ahok sama papiku dekat banget. Tapi masalahnya dia nyinggung Quran. Sekarang kalau saya singgung Alkitab. Ibu tersinggung nggak? Ya nggak sih. No. Ini imannya apa? Ya saya katolik. Tapi ibu nggak tersinggung ya? Nggak. Karena disitu bukan kata-kata Tuhan. Ya sebenarnya sih cerita mengenai Tuhan. Tapi bukan kata-kata Tuhan ya. Berbeda dengan Quran. Quran itu isinya dari Allah. Wahyu dari Tuhan. Bapak punya-punya. Dia begini HP kan. Saya begini. Tuh lihat. Aku, aku. Tuh banyak kan aku. Aku, aku, aku. Ya kan? Hay orang-orang yang beriman. Siapa yang mau? Pencipta ke? Penciptaannya tuh, Bu. Berapa persen kata-kata? Ini 100 persen, Bu. Kalau ibu cerita Alkitab itu cuma 13 persen. Ya. 13 persen. Ya itu Alkitab. Cuma kok bisa 100 persen, Bu. Itulah kenapa kita tersinggung. Pantesan ya. Ngobrol-ngobrol panjang lebar. Ibu seberapa sering ibu bahasa Rosario. Wah saya nggak hafal. Rosario nggak hafal. Gimana, Bu? Ibu katolik. Taat ya. Sering ke gereja. Iya. Sebenarnya ke gereja ketemu teman-teman sih ngobrol. Ya ini wajar. Wajar. Bener-bener sangat wajar. Iya sosialita ya gerejanya. Fine. Sama halnya kita ya kan. Mungkin yang disini lebih taat kali ya. Coba kalau pulang ke rumah tetangganya. Nanti hari Jumat pulang kerja. Colek tetangga. Tanyain. Kamu Jumatan. Jumatan dimana? Dinganung-nganung-nganung. Khotipnya ngomong apa? Coba iseng tanyain. Karena hanya 30 persen penyerapan. Terius. Itu saya udah coba tes. Saya udah riset itu tentang itu. Sekitar 27 sampai 30 persen. Hanya 27 sampai 30 persen orang yang menangkap apa yang disampaikan notif. Sama seperti di gereja dulu juga. Oh iya saya Miss Dinar dulunya kecil. Saya disini. Saya jelasin kan sama dia. Iya saya dulu mau ikut Miss Dinar. Cuma gak boleh sama papi. Gini gini gini. Ngobrol. Punya ngobrol. Saya bilang apa yang ibu yakini di dalam gereja. Sehingga ibu datang lagi ke gereja. Setiap minggu ibu datang. Ini cuma sosialita. Ibu gak ngerasakan kedekatan ibu dengan Tuhan. Eh saya dekat sih. Kalau saya berdoa segala macam. Apa yang ibu doa? Iya. Saya minta ini. Standar ya. Maksudnya standar yang diminta. Anak-anak saya tetap sehat. Suami saya sehat. Saya sehat segala macam. Apa udah cekinya lancar segala macam. Hanya itu bu. Hanya itu. Itu sifatnya semua ada di dunia. Ibu gak berpikir setelah mati. Setelah mati. Yesus mau menyelamatkan saya kok. Saya punya Alkitab juga nih. Ibu mau bongkar. Gak cari tau dimana tulisannya. Yesus akan menyelamatkan. Ibu pada saat ibu selamati. Enggak. Aku percaya. Iya saya tau. Ibu berarti sudah mengambil sakramen itu. Ibu tau doa aku percaya. Iya. Oke. Kita sama-sama tau. Saya tau. Ibu tau. Percaya. Itu syahadatnya orang Kristen. Saya gak mau bacainnya disini ya. Sampai ada yang mengulang di dalam hati bahaya. Itu kita syahadat ulang nih. Karena itu syahadatnya dia. Aku percaya. Saya sama seperti aku percaya. Aku bersaksi bahwa Allah adalah salah satu Tuhan yang layak di sembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya itu sama seperti ucapan seperti itu. Terkata-katanya diganti. Akhirnya bilang ya saya percaya. Saya percaya. Apa yang ibu percaya? Apa yang ibu percaya? Apakah bisa menjamin? 100%. Itulah dia coba diam. Dia berpikir. Iya. Sambil anaknya digendong makan snek. Iya saya percaya aja. Kalau memang saya percaya. Saya pasti akan masuk suruh. Gak ada jaminan bu. Ibu beli rumah sama saya. Ibu percaya sama saya. Saya kasih kunci. Sertifikatnya enggak. Nanti kalau anak saya jual gimana bu? Ibu diusir sama orang tiba-tiba. Ibu percaya. Ibu apa yang? Di Islam juga tidak ada. Ibu. Islam memiliki satu sertifikat utuh. Satu buku. Satu benda. 113 ayat. Wah. Tidur kalau enggak nih pak. Ini bu. Sertifikat kita. Quran. Walaupun pakai handphone ya. Saya benar-benar lagi di jalan soalnya. Ibu bisa baca di sini. Inilah perjanjian. Antara manusia dengan penciptanya. Jadi coba baca. Minta diinstall di handphone ya. Saya installin. Ambil di playstore. Ambil sumber yang terpercaya. Saya mau coba baca. Gak apa-apa ibu. Coba baca satu menit. Karena gak boleh ibu baca sendiri. Takut salah tafsir. Coba di ayat belakang. Ini terlalu panjang nih. Dan udah ayat belakang-belakang bu. Belakang. Saya cariin. 116. Apa itu? Oh sorry ya. Harus mancing-mancing. Kalau enggak. Bobok nih. Entah mikirnya nih. Saya coba buka. Buka Quran. Al-Fatihah. Saya cuma. Cucu. Baca ibu salah satu. Bahasa Indonesia aja. Gak usah bahasa Arabnya. Ibu pusing. Baca. Nggak dia. Itu satu jam setengah kok ngobrol sampai asar. Maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana ibu. Baca aja. Kita rutus syukur. Hidup. Intinya disitu kan ibu. Iya. Salam Maria. Ibu selalu baca iya. Itu puji syukur. Iya. Emang ada di dalam Alkitab? Emang nggak ada ya Pak? Nggak ada. Nggak ada. Itu dosa rosario yang paling utama di iman katolik. Tidak terdapat di dalam Alkitab. Bayangin. Doa utama loh ya. Doa rosario itu doa utama. Tidak terdapat di dalam Alkitab. Doa utama kita. Syukur kita kepada Allah. Ada di Al-Fatihah. Ada di ayat pertama. Bahkan di pertama kali. Tunjukin. Alhamdulillah. Ternyata cuman itu doang. Mancingnya. Satu ayat Allah bisa merubah hati orang. Ada orang bermacam-macam alasan untuk dia nggak bisa menerima Islam. Banyak. 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 Banyak saya banyak debat dan diskusi ya sama orang. Untuk dia. Enggak lah Islam. Eh. Enggak deh. Tapi. Satu alasan yang sangat ringkas yang Allah kasih di Al-Fatihah. Bikin orang masuk Islam. Sangat mudah. Pada saat dia baca. Bikin orang-orang. Nasirah telah. Mestukin. Siapa bu? Yang nunjukin jalan. Tuhan. Iya. Ada nggak di Bible yang seperti ini? Ibu pernah dengar? Nggak ada. Ini ayat yang indah bu. Hanya tujuh potong Pendek Hanya seperti itu Pak, kalau saya masuk Islam Ya bisa Yakin Ibu Sudah yakin Sudah langsung saya sadat Saya tentu sadatnya Hampir dia gendong anak Sambil dia Nyoopin anaknya sih Snek Dan itu juga di rumah makan Jadi agak aneh Bagi sebagian orang, sorry Karena saya selalu dikomplen masalah yang sama Kenapa kamu nonton orang sadat di rumah makan Ya mohon maaf ya Kalau memang seperti itu Saya cari di Instagram Ini rame Ini lagi rame Ini anaknya saya tendang Ini anaknya saya tendang Sudah hanteng Keselandung sama saya Dan liatnya kondisinya benar-benar alami Tidak dibuat-buat Tidak disetting Bukan sinetron Jadi ada botol Tas Segala macem Keadaan apa adanya Keadaan apa adanya Dia gak datang ke saya Dan cuma itu doang Lihat siapapun bisa dawakan akhirnya Mudah kan untuk berda'wah Tidak ada halangan untuk Tidak berda'wah Itu dia sih Itu yang kami jalankan di Mall Center Indonesia Nah Kenapa saya memilih Islam Semua mungkin sempur Artinya sederhana seperti ibu tadi Ibu tadi cuma baca al-fatihah Surat yang kita baca semua setiap hari Kita semua baca surat al-fatihah Setiap hari kita baca Di setiap waktu sholat kita baca Terima kasih telah menonton!